Intro Diketahui, disini x kwadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 Tentukan penyelesaian dari setiap persamaan kwadrat tersebut Perhatikan bahwa konstansa adalah bilangan prima Nah, disini konsep yang kita gunakan adalah Kalau bentuknya adalah x kwadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 Maka bisa kita buat x ditambah b dikali x ditambah ki Dimana hasil jumlahnya adalah b, hasil kalinya adalah c Nah, ini konsep yang kita gunakan Kemudian disini persamaan kwadrat x kwadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0 Nilai a nya 1, b nya adalah 2 dan c nya adalah min 3 Kita tahu bahwa penjumlahan p ditambah ki nya adalah 2 dan perkaliannya adalah negatif 3 Karena disini bilangan prima menjadi lebih mudah Karena perkalian bilangnya pasti adalah 3 sama sah 1 Berarti pasti 3 sama sah 1 Tinggal kita tentukan disini Yang hasilnya adalah 2 berarti disini adalah positif Yang ini adalah negatif Sehingga persamaan kwadrat ini bisa kita buat bentuknya menjadi x ditambah 3 dikali x min 1 sama dengan 0 Kita peroleh x plus 3 sama dengan 0 Atau x min 1 sama dengan 0 X sama dengan min 3 Atau disini x sama dengan 1 Jadi penyelesaiannya Adalah berapa? Negatif 3 dan 1 Terima kasih kerana menonton!